Halo sobat buka box kita berjumpa lagi hari ini terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe ya yang belum tolong dibantu lantan subscribe nya oke di depan kita ada dua barang ini dari di party lagi semua ya ini ya yang pertama ini ada LED strip RGBW ya ini barangnya terus yang kedua ini ada adapter punya party juga adaptornya punya nya LED strip ini ya jadi ini LED strip 2 meter ini adaptornya untuk yang IT2 meter ya kalau untuk yang lebih panjang adaptornya berbeda lagi oke yang ini LED strip ini saya dapat di JTID ya ini harganya saya dapatnya 86.000 rupiah untuk yang panjang 2 meter teribadi ya masih segel segelnya ini ada yang kedua ini adaptornya saya dapat di Tokopedia ya penjualnya unit komputer ini harganya 110.000 ya adaptornya ya lebih mahal adaptornya daripada lampunya ya oke kita buka LED stripnya ya kita buka segelnya seperti biasa oke kita buka ada packingan lagi lalu medium foil ya kayak cheeky ya tapi ini bisa dibuka langsung gak ada lastasanya dalamnya seperti ini ada ini lampunya ini panjangnya 2 meter ya total ya bentuknya seperti ini ada lampu-lampunya ini nanti bisa warna-warni juga ya ini kalau kita sesuai kebutuhan bisa dipotong potongnya sesuai yang garis hitam ini ya terus di ujungnya ada colokan untuk adaptornya nanti terus ini dapat untuk perekatnya ya jadi nanti bisa direkatkan pakai ini ada double dip sepertinya terus ini bisa dibaut-baut ya kalau mau dibaut di meja atau di tembok bisa ini ya disini dapat satu colokan mungkin dari ini ke adaptornya ya seperti ini oke untuk lampunya sudah kita lihat isinya sekarang kita cek adaptornya adaptornya juga sekel atas bawah terusnya pengap sedikit semoga dalamnya aman ya kita buka oh ya yang ini tidak ada manual booknya ya kosong ya tidak ada manual booknya oke isinya seperti ini ini ada buku panduannya buku panduannya di adaptornya malahan ya seperti biasa ini buku panduannya kurang lebihnya sama seperti barji-barji yang pernah kita buka spesifikasinya ini beratnya 70 gram voltasinya 240 volt 60 hertz masa pakai 50 ribu jam lumayan lama 50 ribu jam adaptornya seperti ini sudah colokan Indonesia ya disini polos atasnya ada keterangan ini AC DC adaptor modelnya ini bisa dibaca inputnya 100 sampai 240 VAC 50 60 hertz 0,5 ampere outputnya 12 volt 1000 mili ampere disini ada gambar rumah disini ada gambar kotak ya terus disini colokannya bulat disini bulat ya ujungnya terus ini ada satu plastik lagi oh ini bentuknya seperti ini nanti disambungkan ke ujung yang bulat ya ini ada lubangnya terus ini seperti ada tombol mungkin untuk on offnya ya terus ini ada kabelnya disini ada colokannya ya ini nanti masuk ke lampunya ya berarti tadi colokannya ini cadangan ya yang dapat disini berarti kita dapat dua ya oke gak pakai lama kita coba ya oh iya untuk berarti ini jangan lupa download aplikasi smart live ya enggak saya terangkan dulu smart live jangan lupa download aplikasi smart live ya oke download smart live dulu kalau sudah download kita coba sambungkan adaptornya ke listrik kita buka kaitnya dulu kaitnya terus kita sambungkan ke sini ya lubangnya oke ini kita colokkan listrik terus kita coba lampunya ya kita colokkan ke sini ini kayaknya bolak-balik sama ya oh di lampunya sudah ada double depthnya juga ini kalian bisa lihat sudah ada bawaannya double depth ya colokannya jangan terlalu kasar oh langsung nyala ya coba matiin dulu oh iya benar ini tombol untuk one off ya kita matikan terus ini kita colokkan hati-hati jangan sampai tertekuk ya sudah dicolokkan ke sini bisa dilihat kita pecat dia menyala untuk mengkoneksikan kayaknya kita coba tekan lama ya tekan nanti mungkin ketip-ketip tidak ya bentar nah itu ketip-ketip ya mungkin sekitar 3-5 detik kita tekan tombol plus lalu kita pilih lightning ini yang strip light ya oke terus kita masukkan password wifi nanti ada pilihan ketip-ketipnya berapa lama ya ini ketip-ketipnya berapa lama yang 0 setengah yang 0 setengah ya terus dia otomatis menyambungkan ya nah ini ketip-ketipnya sudah mati jadi benar terkoneksi ke sini kita tunggu sampai 100% ya nanti saya cepatkan sebentar nah ini sudah selesai ini ada bar di RGB web strip kalau mau di ganti kita tinggal pilih ininya pensil ini kita dan nah ini sudah sebentar ini di luar sudah keluar seperti ini ya kalau pilih menunya di sini disini ada pilihan seperti lampu yang biasa ya ada white color skin musik disini ada kecerahannya ya disini kecerahannya oh disini apa saturation maaf bukan kecerahan breakdash saya kurangin breakdash nya dikurangin dia lebih redup ya bisa dilihat lebih redup saturation nya kita kurangin dia lebih kuning dan ini seperti biasa ada color bisa kita ubah warnanya bisa merah merah bisa sesuai kita edit edit warnanya sesuka hati ya disini ya bagus ya hampir sama seperti birdie yang lampu bohlam ya ada skin juga ada macam-macam jadi sesuaikan ya untuk ini musik baru ya jadi ini menyesuaikan musik dari hp kita sepertinya ya nanti akan saya coba mungkin bisa sebentar saya punya lagu gak ya disini kita coba cek lagu ya sudah saya cari sudah saya coba tapi gak saya masukkan ya karena nanti takut kena copyright untuk lagu ini fiturnya disini oke lah yang berbeda dari bohlam birdie ini untuk lagu dia lampunya bisa mengikuti irama lagu ya dia berganti-ganti warnanya ya bagus jadi ditaruh di area ruang keluarga ataupun di kamar ataupun di meja kerja kalau kita mendengarkan lagu lewat handphone ya yang tersambung di birdie ini dia otomatis berganti-ganti ya keren rekomen sekali lampu ini untuk hiasan-hiasan ya bisa juga untuk penerangan oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dadah selamat menonton